Seolah tak kapok-kapok, Jennifer Dunn lagi-lagi kembali berulah. Setelah dilabrak sebagai pelakor, kini giliran polisi yang menciduknya atas kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Pasca beredar video telah menikah siri seperti apa kemesraan Angel Lelga dan Vicky Prasetyo makan malam bersama. Seperti apa serunya saat gadis-gadis Ciraos rayakan ulang tahun suser iin. Terima kasih. Tadi pagi beli di mana? Cuma mengolong maaf semuanya buat teman-teman media dan keluarga jelasnya. Sungguh mengejutkan tahun baru 2018 baru saja bergulir, tiba-tiba artis sensasional Jennifer Dunn menorehkan catan hitam dalam memulai perjalanan hidupnya di tahun 2018 ini. Belum selesai soal tudingannya menyebut dirinya sebagai pelakor, hingga membuatnya dilabrak oleh gadis berusia 14 tahun di sebuah pusat keramaian. Kini di awal tahun 2018, ia menjadi artis pertama yang ditangkap polisi terkait kasus dugaan barang haram narkotika. Jennifer ditangkap oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya atas dugaan kepemilikan narkoba jenis syabu seberat 0,6 gram di rumahnya di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada hari minggu lalu. Penangkapan Jennifer ini tindak lanjut dari penangkapan seorang pengedar berinisial FS yang mengaku kerap menjual syabu pada Jennifer. Kini wanita cantik ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kini wanita cantik ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ada di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Menekap seseorang berinisial FS. Dari tangan MS kemudian diketemukan 0,6 gram. 0,6 gram ampitamin atau sabu. Kemudian dari FS ini ternyata ada seseorang perempuan yang memesan. Sudah berapa kali memesan. Jadi inisial JD. Jadi setelah dilakukan penangkapan ya, jadi setelah kita lakukan tes urin untuk tersangka FS dengan tersangka JD, hasilnya adalah positif ampitaminnya. Kemudian yang bersangkutan, kita bawa ke polda dan kita kenakan pasal 114 untuk ayat 1, subsidi dari pasal 112. Undangan RI nomor 35 tahun 29 tentang narkotika, ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Hidup mewah dan bergelimang harta nampaknya tak menjadi jaminan bagi Jennifer untuk menjauh dari barang haram tersebut. Ia seakan terlena dan tak bisa lepas dari jerat barang haram itu. Dua kai tertangkap polisi atas kasus kepemilikan narkoba sejak masih berusia remaja, tak membuatnya kapok bahkan ia diduga semakin intens memakai narkoba dan tidak tanggung-tanggung. Jennifer biasa memesan sabu hingga 1 gram dan sudah 10 kali memesan. Menurut pengakuan FS, pengakuan FS ya, itu sudah 10 kalian pesan. Masalah nanti yang bersangkutan beberapa kali ngakunya, tapi dari FS menyampaikan sudah 10 kalian melakukan pemesanan. Dari yang bersangkutan, ya namanya seperti ini untuk menghilangkan rasa capek, maupun untuk menghilangkan baik itu capek hati, pikir, maupun daya tahan tubuh ya. Tapi yang bersangkutan yang terpenting bahwa sudah yang pertama sudah pernah, yang kedua ternyata dia tidak kapok ya. Tidak kapok sehingga dia melakukan kegiatan lagi. Dan ini nanti akan menjadi catetan ya, catetan dari penyidik bahwa yang bersangkutan pernah melakukan kegiatan penyalgungan narkotik. Awalnya mintanya 1 gram, namun itu tanggal 30. Ternyata tanggal 30 itu barangnya belum ada, terkirimlah tanggal 31 itu pun tidak sesuai dengan pemesanan. Jadi dikirim hanya sebagian saja. Karena pemesanan itu terlalu sedikit, dia memesan lagi 0,6 barang bukti yang kita paparkan tadi, itu adalah pemesanan sesuai dengan cat dan sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, itu adalah pemesanan dari JD sendiri. Yang bersangkutan memang pemesanan 3 kali, dan kebiasaan pemesan itu antara setengah sampai dengan satu. Munculnya Jennifer memakai rompi orange khas seorang tersangka saat jumpa pers kemarin di Polda, Metro Jaya. Wahidnya cantik bertumbuh langsing ini sama sekaitan menunjukkan wajah sedih apalagi malu. Ia terlihat mendebar senyum dan terus mengusap wajahnya yang berkeringat dengan tangannya. Bahkan dia sempat terlihat menggerakkan tangannya saat polisi tengah menjelaskan barang bukti. Kemunculannya di hadapan media yang begitu percaya diri ini berbanding terbalik 360 derajat, di mana saat Jennifer dicidup polisi di rumahnya. Jennifer sampai harus menangis dan memohon ampun agar dirinya tak dikelandang ke Polda, Metro Jaya. Masalah, aku minta maaf, aku pukul aku, aku minta maaf, kamu minta maaf, kamu minta maaf, kamu minta maaf. Kasian banget. Jadi untuk pembentangan perkara, mau tidak mau suka-suka kami harus bawa. Ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Udah. Bentar ya. Udah, nanti aja ya. Baik teman-teman ya. Penangkapan Jennifer Dunn ini sontak sampai ke telinga Sarita Abdul Mukti, istri pengusaha muda Faisal Haris, yang diduga menjadi suami siri Jennifer Dunn. Tak lama usai berita penangkapan Jennifer, Sarita langsung memposting dirinya yang tengah bernyanyi dengan raut wajah yang begitu bahagia. Tak hanya itu, Sarita juga sempat mengupload mimik wajah Jennifer Dunn saat Jennifer muncul di hadapan media. Jika Sarita memilih bernyanyi sebagai luapan perasaannya, atas tertangkapnya Jennifer Dunn, suami Sarita Faisal Haris melalui kuasa hukumnya tiba-tiba saja menolak namanya dikaitkan dengan Jennifer Dunn, tak kalah pihak polisi menyatakan bahwa Jennifer sudah bersuami. Benarkah Faisal Haris juga langsung membela Jennifer dengan akan mencarikan pengacara? Suaminya sudah dihubungi, Bang? Suaminya sudah tahu. Suaminya sudah tahu. Mas Haris kaget, saya kaget. Kenapa sih selalu mengkaitkan permasalahan Jennifer Dunn apapun lagi-lagi ke Mas Haris? Kalau upaya terus serang, saya belum tahu. Yang pasti adalah tim kami sih yang ketemu. Dan disampaikan Jennifer Dunn, Mbak JJ ke kami, penyesalan dan tidak akan mengulang lagi kejadian ini. Jika banyak orang tak ingin terperangkap dalam jurang nista, sepertinya itu tak berlaku pada Jennifer. Pertama kali ia ditangkap terkait narkoba pada tahun 2005 lalu, kemudian tahun 2009 ia kembali ditangkap usai pesta narkoba dan harus merasakan hidup di dalam penjara selama 4 tahun. Hingga akhirnya ia bebas pada tahun 2012. Sepanjang karirnya, Jennifer lebih banyak diisi dengan berita miring ketimbang prestasi. Beberapa saat pasca ia keluar dari penjara, Jennifer sempat bertobat mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun nyatanya ia kembali mengulang perbuatannya, bahkan hingga tiga kali tertangkap. Jeruji besi soal tak membuatnya kapok. Selama aku 2 tahun lebih di sana, aku pelajari banyak sikap orang. Aku menganggap selama aku di dalam sana, aku tidak menganggap diri aku sudah di penjara. Tapi aku menganggap diri aku lagi dibenahi sama Tuhan. Mungkin selama ini aku kurang mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada aku. Tapi selama aku di dalam, aku banyaklah belajar-belajar itu semua. Bahwa yang mana, aku dari tempat itu atas izin Allah. Jadi ya, mungkin aku step by step, pelan-pelan aku akan coba buktiin ke mereka. Bahwa sepulangnya aku dari tempat itu, sekeluarnya aku dari sebebasnya aku dari tempat itu, aku bisa untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang tidak merugikan masyarakat juga. Halo, selamat pagi pemirsa. Baru juga dimulai tahun 2018. Lagi-lagi Jennifer Dunn kembali membuat ulah. Kali ini Jennifer Dunn tertangkap polisi gara-gara barang haram. Hmm, gak kapok-kapok ya. Nah, yang juga sedang panas saat ini adalah pasangan kekasih Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Pasca beredarnya video akad nikah mereka. Tapi mereka masih belum mengakui loh kalau mereka sudah menikah. Hmm, maksudnya apa ya? Namun begitu, mereka juga sudah tidak canggung-canggung untuk suap-suapan di depan calon mertua. Penasaran kan seperti apa kemesraan mereka saat makan malam? Saya terima nikah dan kawinnya Angel Elga Binti Miku Michael dengan mas kawinnya yang tersebut tonight. Insya Allah saya gak salah pilih gitu. Insya Allah jalannya semuanya baik gitu. Di saat saya berani mencintai seorang Angel Elga, jujur. Banyak kompetitor yang saya kalahkan dengan berbahasa vikinisasi. Setelah membuat heboh dengan tiba-tiba menjadi sepasang kekasih dan mengumumkan soal rencana pernikahan, Angel Elga dan Vicky Prasetyo kembali mengebohkan jagad selebritis dengan beredarnya video rekaman akad nikah. Dalam video tersebut tertulis Jaga Karsa 18 November 2017 yang disinyalir sebagai tanggal serta lokasi pengambilan peristiwa itu. Banyak yang menduga jika keduanya telah melakukan pernikahan siri. Namun tak sedikit juga yang meragukan soal pernikahan siri tersebut. Lantas apa reaksi Angel dan Vicky terhadap cibilan orang yang meragukan keseliusan hubungan mereka. Tapi benarkah Angel dan Vicky tetap tak mau berterus terang terkait akad nikah mereka. Saya tidak terlalu pusing dengan komentar netizen atau apa karena buat saya pernikahan rumah tangga itu tidak layak untuk dijadikan sebuah gimmick untuk tontonan punya kepentingan sendiri untuk kebutuhan kita gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengira, ada yang menyangka saat ini seperti itu, ya kita sih ya tidak mau komentar apa-apa juga itu kan hak-hak orang ya. Yang terpenting adalah buat saya dan Vicky dan keluarga dalam urusan rumah tangga apalagi ini adalah pilihan untuk hidup bersama di jalannya Allah. Kayaknya enggak pantas aja kalau dibuat gimmick gitu. Yang pasti sih nanti kita lihat tanggal 9 dan tanggal 10 Februari. Ya kan tanggal 9 akad kita, terus resepsinya tanggal 10. Itu yang udah kita siapkan rencana semoga ada izin Allah untuk dijalankan semuanya dengan baik. Ya itu rencana hari besar kita berdua. Tanggal 6 ini kita pre-widing dulu. Apalagi saya kan seorang mu'alaf ya gitu. Kita muslim gitu. Buat saya enggak ada kata pacaran. Enggak ada kata pacaran. Kalau memang semuanya sudah ditartilkan sama Allah ini jodohnya, ya kita jalankan semuanya dengan bismillah gitu. Di tengah kontroversi soal rencana pernikahan mereka pada 9 Februari mendatang, Angel Lelga telah berhasil merebut hati calon ibu mertuanya. Mendekati hari pernikahannya, kedekatan Angel dengan ibu Nafiki serta calon adik iparnya juga semakin erat. Bahkan bersama calon mertuanya itu, Angel juga melakukan ziarah ke makam almarhum Nenek Vicky pagi sebelumnya. Lalu apakah ini bentuk keseriusan Vicky menjadikan Angel sebagai pelabuhan terakhirnya? Tadi habis ziarah ke neneknya almarhum Neneknya Vicky. Sebelum saya memang betul-betul resmi deket dengan keluarga mereka, keluarganya Vicky memang sudah tahu juga, sudah mulai deket ya. Jadi begitu keluarganya datang dan Vicky melamar, ya di situ tambah Alhamdulillah, tambah memang terjalin lah hubungan yang supersaudaraan. Alhamdulillah sih sangat berbaur sama keluarga, sama adik-adik Vicky. Seperti itu. Cepat ini ya bisa menyatu gitu sama adik-adiknya Vicky. Ya baik lah, kalau nggak baik mana mungkin kita selalu bersama. Kakerapa antara Angel dengan keluarga Vicky memang bukan sebatas isapan jempol belaka. Seolah ingin meregaskan tentang perasaan yang kini mereka rasakan, kedua insan yang tengah kasmaran ini pun sengaja menggelar makan malam bersama. Maka seperti inilah momen makan malam Vicky dan Angel, di mana Angel dan Vicky tanpa rasa risih saling menyuapi di depan keluarga Vicky. Sampai habis umurku. Selapan pertama untuk wanita yang selalu setia menampingi saya. Selamat tinggal. Sampai berbeda ya sayang. Terima kasih sayang. Doanya semoga keluarga sehat. Amin. Diberikan kebahagiaan semuanya. Amin. Karir dan riski baik untuk semuanya. Amin. Amin. Oke. Kau yang teristimewa, maukah dirimu hidupnya... Makannya jadi daging kalau disopin. Tapi dirumah juga begini. Dia sih selalu jadi momen yang berarti deh setiap menitnya kalau sama dia. Dia hal sederhana aja. Dia mau diajak kemana aja. Dia di baik kehidupan mewahnya dia. Dia mau juga tuh makan pecerai di pinggir jalan. Suap-suapan. Ini makannya enak. Gitu. Jadi kalau udah cinta, ya itu udah cinta pemirsa. Cinta itu sesuatu hal yang akan menjadikan sebuah kebahagiaan buat kita setiap saat. Jadi apapun yang tidak suka akan menjadi suka. Dan apapun yang suka akan terasa lebih suka lagi gitu. Di saat kita menjalankannya bersama-sama. Coba kamu gak ada di sini? Coba kamu hidupnya sambil lihat kamu. Coba aku cobain. Coba aku cobain dari. Dua kali lipat manisnya. Berarti apapun makanannya harus lihat istri saya baru jadi enak. Keluarga kita semua. Orangnya juga menyayang semuanya. Jadi ya saya Alhamdulillah dapat paket yang luar biasa. Setelah hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga yang kia mesra mendekati hari pernikahan mereka pada bulan Februari mendatang. Kini seperti apa keseriusan gadis-gadis Ciraos saat bisa ngeliwet bareng di hari ulang tahun Suster Iin. Rayakan ulang tahun Suster Iin di Sinetron Dunia Terbalik mengadakan acara liwetan bersama dengan gadis-gadis Desa Ciraos. Wah pastinya seru banget ya kalau semuanya lagi ngumpul. Eits tapi kira-kira siapa ya yang makannya paling banyak? Lalu apa yang membuat Fabi Marselia dan para kru Sinetron Dunia Terbalik memakai baju baby doll lengkap dengan dot bayi? Vicky Prasetyo dan para kru Sinetron Dunia Terbalik punya cara unik untuk meraihkan ulang tahun yang ke-28 kemarin. Ia memilih mengundang teman-temannya gadis-gadis Ciraos datang ke tempat kos. Di sana ia hidangkan nasi liwet beserta lauk pauknya. Tak perlu pergi ke restoran mahal tapi cukup di kamar kos dikelilingi teman-teman tercinta dan makan nasi liwet bersama sudah cukup membahagiakan Vero. Maka seperti inilah suasana ulang tahun Vero yang ke-28 di mana ia dikelilingi para sahabat yang menghadirkan kehangatan di hari jadinya. Supres banget lagi acara makan-makan. Ada apa ya? Ada. Ini kita lagi ngumpul aja. Jadi ceritanya makan-makan. Bikin liwetan kayak gitu. Terima kasih telah menonton. Cumi, ada kentang, balado, ada sambar semuanya. Pokoknya kita tuh setiap ada yang ulang tahun pasti tuh udah lupain diet deh. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya. Besoknya baru diet lagi. Duduk rapi mengelilingi nasi liwet yang terhidang plus sederetan lauk pauknya, Vero dan teman-temannya begitu bernapsu menyantap semua menu. Bahkan ada yang tambah nasi dan lauk berkali-kali. Melihat hal ini, Vero pun bahagia karena hidangan yang disediakan ludes dimakan. Lantas siapa yang makan paling banyak? Benarkah diam-diam Rosnita Putri yang cantik pemeran Entin ternyata paling jago makan? Yang paling ngerakus siapa ya? Yang paling ngerakus siapa ya? Yang paling ngerakus Ica. Ica. Ini nih. Ini mungkin udah ke-9 ya? Eh udah ke-3 ya? Udah ke-3 ya sis? Aku baru 2 kali ini udah 3 nih. Enggak ini tadi. Oh Dini, Dini. Mereka tuh kayak makan tuh hobi kali ya. Jadi kayak enak aja. Udah berapa kali sis? Enggak ini tuh. Ya. Apa kamu makannya tulangnya doang? Tulangnya aja sis. Tulang siapa kamu makanin sis? Udah tulangnya. Itu cuma satu doang sis. Sya Allah suka buat malu. Itu tulangnya udah banyak sis. Dua gak? Kayak udah nambah tiga kali gitu? Ya Allah. Karena satu hobi dan hobinya tuh makan tapi gak mau gemuk. Eh hobinya tuh makan tapi gak mau gemuk. Terus gitu yaudah. Jadi kita tuh sebenernya tuh karena suka makan barang-barang. Suka makan terus yaudah kita nyari makan di mana ya? Akhirnya kita yaudah sering rame-rame gitu. Tapi sebenernya sih gak geng juga. Sebenernya karena nunggu-nggu nunggu syuting aja. Karena nunggunya bareng syutingnya terus hobi makan bareng gitu. Jadi yaudahlah seringnya bareng-bareng. Reakan ulang tahun bersama sahabat, Vero pun mendapat banyak kado dari mereka. Mulai dari tas hingga alat make-up diberikan sebagai kado. Dan jumlah kado makin bertambah karena Vero mendapatkan hadiah juga dari para fans. Sebuah kegembiraan yang sulit di ucapkan Vero lantaran begitu banyak perhatian diberikan para rekan juga para fansnya. Sebab itulah di momen buka kado Vero tiada henti bersuka cita. Ini dari Marsha. Makasih Marsha. Oh dia kadoin baju. Buat rileks. Buat rileks. Apa ya isinya? Jeng-jeng. Tas kali? Apa dompet? Apa sepatu? Sebenernya dia udah minta. Di awal. Gue gini ya. Gitu. Gue udah muntung. Request. Gitu. Udah ada baju, udah ada tas, udah ada make-up. Tinggal nunggu yang ngajakin jalan aja nih. Tinggal nunggu pasangannya. Semuanya menunjang buat jalan kan. Jadi kayaknya semuanya suka. Tahanan. Kalau misalkan pengen nongkrong, kita sebutin rileks. Jadi kalau pengen nongkrong kan butuh tas, butuh sepatu, butuh make-up, butuh baju. Semuanya menunjang. Jadi kado-nya bisa dipakai berbarengan. Dadah Fumisantens. Tak hanya di sekitar ulang tahun Veronica, kekerapan di lokasi syuting sinetron dunia terbalik juga adalah koni Fabi Marcellia, pemeran cucu bersama para kru. Artis cantik ini tanpa canggung, berbaur, bahkan bercanda dengan para kru yang sehari-hari bekerja bersamanya. Di lokasi syuting pula ada kisah seru tentang Fabi yang mengajak para kru berjoget. Juga heboh memakai kostum bayi lengkap dengan kalung dot di leher. Lantas seperti apa keseruhannya? Mengapa para kru memakai kostum baby doll? Hai pemirsa Intens. Lihatnya aku masih jadi cucu nih. Soalnya ini baru banget selesai take gitu. Nah sekarang nih ya salah satu contohnya. Pakai dulu, pakai dulu, pakai dulu cepetan. Kedot, nah, 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 coba deh. Pakai slabber sama pakai empeng ya Allah. Eh pakai dot, pakai apaan? Masa nya belum beli dot, dari masa kecil. Oh iya bener, sedih ya. Ngeset sih ngeset. Tetep aja empengnya pada dia mulut semua dong. Bang, mana empengnya bang? Oh iya Allah dipakai juga. Pampang sih serem bang. Bang, lihat sini lu bang. Gue emang banget. Gini, gini lagi nih. Nih, kasian banget. Nggak diberi susu, jadi minumnya teh. Gini, siap. Nah ini dia nih, maskotnya ya Allah. Ini maskotnya. Lihat dong, kayak baby wui. Ini kayak baby wui, kayak banyak caki. Coba lihat. Coba lihat dong. Lempeng bu, punya anaknya ya bu. Di bawah. Kenapa sih ada ide kayak gini? Ini nih, ini yang punya ide-nya nih kayaknya. Langsung, siap. Lame-rape. 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 Tiga bulan menikah, belum ada tanda-tanda berbadan dua. Hussein Idol langsung mengajak sang istri berbulan madu ke Bali. Lalu seperti apa, kisah pasangan pengantin baru ini dalam menangkapi bahtera rumah tangga. Bagaimana pula keseruan Indonesian Idol yang sudah memasuki babak eliminasi. Benarkah dari 113 kontestan, tersaring lagi menjadi 50 kontestan. Tiga bulan menikah, penyanyi bersuara ngerok yang juga jebolan Indonesian Idol, Hussein Alatas. Masih merasakan hari-harinya seperti masa pengantin baru. Ih, so sweet banget ya. Ingin tahu seperti apa kemesraan Hussein bersama dengan sang istri? Dan juga bagaimana serunya babak eliminasi pertama Indonesian Idol tadi malam? Tetap saksikan Intense ya. Hussein Alatas boleh berbangga hati sebab di sisinya ada wanita penyayang dan penuh perhatian bernama Anissa Nabilah. Dialah sang istri yang didikahi Hussein di bulan September tahun 2017 lalu. Dan perhatian Anissa memang sudah teruji di tiga bulan pernikahan ini. Saat Hussein sakit misalnya, maka wanita cantik itu langsung turun tangan memberi perhatian termasuk saat minum obat. Perhatian Anissa tergambar manakala kondisi fisik sang suami mengalami drop hingga berbuntut batuk. Maka disinilah Anissa mengambil perannya sebagai istri yang penuh perhatian pada suami. Dua engkau, sang deli ciptaan raja. Dari langit kau turun ke dunia. Terjadi milikku, jadi pendampingku. Cuma flu sih sebenarnya. Kedengeran kan suaranya kayak parau gitu, kayak ke dalam gitu. Karena kecapean, kurang istirahat, ngejar dari satu kota ke kota lainnya. Kadang gak bisa, gak sempat tidur. Jadi rasanya ya sedih pasti. Terus ngeliat dia tidur seharian banget tadi. Dari pagi bangun tuh cuman makan. Cuman makan abis itu tidur lagi. Abis kayaknya pengaruh obat juga ya. Tadi kan aku kasih obat juga, obat batuk, obat flu ya kan. Pengaruh obat tidur lagi dia. Tidur lagi sampai tadi mbaknya datang baru bangun. Kasian aja kita ngeliatnya. Capean. Namun hingga di bulan ketiga pernikahan Jibonan Indonesian Idol tahun 2014 ini belum ada tanda-tanda kehamilan Anissa. Tentang hal ini Hussein dan Anissa sebenarnya merindukan akan hadirnya momongan. Sebab hadirnya buah hati dalam keluarga tentu sangat dirindukan pasangan suami-istri manapun. Lantas adakah Hussein dan Anissa akan melakukan program untuk mendapatkan momongan? Gak ada program juga. Jadi kita jalanin aja sih. Natural aja lah. Kalau dikasih banyak ya Alhamdulillah. Kita sama-sama suka anak kecil. Jadi kasih banyak juga gak apa-apa. Kasih sedikit juga gak apa-apa. Kalau belum dikasih-kasih berarti kita pasrahin sama Allah. Udah gitu aja. Cepat-cepat juga ditiupkan ruh ke dalam rahim saya. Amin. Terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya menjadi istri untuk dia dan dia menjadi imam untuk saya. Dan yang paling seru telah hadir tadi malam. Ya, Indonesian Idol yang semalam memasuki babak eliminasi. Sungguh membuat tegang ketika para juri yang terdiri dari Maya Estianti, BCL, Ari Lasso, dan juga Arman Maulana menjaring lagi dari 113 peserta hasil audisi menjadi 50 kontestan yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Satu persatu peserta tersingkir dari pentas pencarian bakat penyanyi ini. Selain siketat yang dilakukan para juri terasa mendebarkan sebab begitu sulitnya menentukan penyanyi terbaik dari sekian banyak peserta yang rata-rata memiliki kemampuan unggul di dunia tarik suara. Lolos ke babak ini bukan berarti aman di babak selanjutnya. Sebab di sana ada lagi persaingan dan juga ada telinga tajam dari para juri yang harus mereka lewati. Let me photograph you in this light In case it is the last time That we might be exactly like we were Before we realized We were set off getting old It made us restless Good God Amit dulu ke mereka Kamu soalnya lolos Iya Cinta Tebarkan cinta kasih di dunia Karena cinta Maha dasyatnya Sang maha daya Satu-satunya wanita yang di depan ini Lolos ke babak berdiri Yang pria Juga lolos juga Dan katakan kepada keduanya lolos Menurut aku juri-jurinya benar-benar yang apa ya Yang bagus-bagus kok itu kok juri-juri disitu gitu Jadi Pasti dia akan memilih kualitas yang terbaik dari seluruh peserta gitu Buat para peserta Indonesian Idol yang udah lolos Pokoknya semangat terus Jangan pantang menyerah Pokoknya semoga kalian bisa menjadi yang terbaik Menurut aku Lala Kalo Mario Jola gitu Sampai aku download di Youtube Saking bagus banget suaranya Kayak unik gitu manja-manja gitu Kalo aku sih Aku sih suka Arman Maulana sama BCL Kalo Arman Maulana Kalo BCL tuh dia baik banget Super baik banget Terus Kain gitu orangnya asik Ya very kind banget Terus Generous Terus Orangnya stylish Jadi demen gitu ngeliatnya Terus Dan dia emang kayak kalo ngasih saran juga Enak Enak Arman Maulana juga sih kayak Santai Juga santai, slow gitu Gak yang gimana-gimana gitu Dari pengamari pribadi aku ya Aku tuh pas ikut Idol tuh Jujur Gak kepikir sama sekali Bahwa oh ini kompetisi Dan akan ada yang juara Dan akan ada adiah Bener-bener yang aku lakuin setiap minggu itu Gimana caranya aku bisa survive Bisa bertahan dari minggu Dari minggu ke minggu gitu Jadi aku cuma berusaha Gimana ngelakuin yang terbaik Kasih performa terbaik Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Teraktual Yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intens Pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Kamu harus menunjukin kamu bisa Kamu bener-bener harus lagi Sudah siap untuk tantangan ini? Selamat datang di babak eliminasi Saatnya kalian berjuang lebih keras lagi Lakukan yang terbaik Demi mencapai mimpi kalian Menjadi the next Indonesian Idol Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Jadi teman hidupku Kaulah satu di hati Kau yang teristimewa Sampai habis umurku 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 Sampai habis umurku